Oke, di video kali ini kita akan ngebahas soal nih, yaitu review exercise dari strategi 24 ke 26. Seperti biasa, kalian bisa cek atau kembali lagi ke tovel structure playlist yang ada di Youtube 1SKS. Di sana udah lengkap. Secara general, strategi 24 hingga ke 26, kita akan berbicara tentang parallel structure. Oke, nah untuk ya supaya pemahaman itu terintegrasi antara strategi yang satu dengan yang lainnya, kita coba bahas review exercise kayak gitu. Oke, seperti biasa kalian bisa post dulu videonya untuk menjawab soal ini, kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Number one, after retirement, he plans on traveling to exotic locations, dine in the finest restaurant, and playing a lot of goals. Seperti biasa, aku mau kalian ya, recognize dulu nih, mana subject dan mana verb-nya. Oke, yang menjadi subject-nya adalah he, kemudian plans adalah verb-nya. By the way, kalau kalian mengatakan bahwa this after ini termasuk apa? Apakah dia termasuk ya, konektor? Karena ada after di adverbial clause. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang clause adverbial, dia itu ada konektor yang after salah satunya. Untuk menentukannya, kita lihat aja ke depannya, oke disini koma, tapi setelah koma, ini kan dine adalah kata kerja. Makanya berarti after disini bukanlah sebagai konektor, melainkan sebagai preposition. Dan ke depannya pun, retirement adalah noun. Dimana subject-nya disini kan bukan retirement, tapi he. Jadi he plans on traveling. He adalah subject-nya dan verb-nya adalah plans. Oke, nah karena kita fokusnya ke strategi kali ini, melihat mana nih yang parallel structure-nya. Atau simpelnya, kalimat ini sudah parallel atau belum nih? Ini secara grammatical-nya kayak gitu. He plans on traveling. Oke, berarti on adalah kata depan. Traveling, berarti ini yang dia paralkan nanti nih. On traveling to exotic location. Dine, oke ini adalah kata kerja lagi. Dan playing. Oke, kalau kalian lihat bahwa disini, number one ini aku bisa menyimpulkan kalimat ini incorrect. Karena, kenapa? Karena tidak parallel. Yang mana seharusnya dine. Ini harus aku ganti dengan dining. Oke. Karena apa? Yang diparalelkan itu adalah Firing. Traveling. Kemudian disini ada playing. Jadi he plans on traveling to exotic locations. Dining in the finest restaurant. And playing a lot of golf. Jadi seharusnya, ya. Dine disini aku ganti dengan dining. Bukan dine. Karena verbnya itu sendiri sudah ada di plans. Verb utamanya. So, karena ada perbaikan makanya number one ini is incorrect. Oke. Jadi intinya cari mana. Paralelnya itu yang mana. Kayak gitu. Berdasarkan strategi 24 hingga ke 26. Number two. She was both surprised by and pleased with the seminar. Oke. Kita lihat mana subjek verbnya dulu. She adalah sebagai subjeknya. Dan was adalah sebagai verbnya. Oke. Di salah satu strategi antara 24 hingga ke 26. Itu ada paired conjunction. Jadi paired conjunction itu ada both and. Oke. Kemudian neither sama nor. Kita lihat disini. Both. Ini kalau kalian melihat both. Pastikan bahwa pasangannya itu adalah and. Berarti both kita lihat ada nggak and. Ada. Berarti secara conjunctionnya. Secara paired conjunctionnya. Jadi conjunction yang berpasangan. Bahwa both itu harus berpasangan dengan and. Berarti number two ini secara paired conjunctionnya itu nggak ada masalah. Baru kita cek setelah both dan setelah and. Karena paralelnya itu disitu masuknya. Bahwa both setelah both. Apapun yang diisi setelah both. Harus paralel dengan apapun yang diisi setelah and. Misalkan setelah both adalah noun. Maka setelah and itu harus noun. Kalau setelah both itu adjective. Dan setelah and itu harus adjective. Kalau misalkan klausa setelah both. Maka setelah and itu harus klausa. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Tinggal kita lihat. Setelah both disini. Apa kira-kira? Surprised. Kita ambil aja secara generalnya. Surprised. Ini itu adalah verb ketiga. Berarti setelah and. Pastikan bahwa dia adalah verb ketiga. Bener. Pleased ya. Pleased. Pleased. Itu adalah verb ketiga. Oke. Karena udah sama-sama verb ketiga nih. Maka dia sudah paralel dong. Makanya number two is correct. By the way. Number two ini dia ngomongin tentang kalimat pasif. Jadi kata kerja bantunya itu was. Jadi dia. Surprised. Dia mengatakan surprised dan pleased. Jadi ada dua verb ketiganya. Yang mana ini adalah pasif. Oke. Karena apa? Karena ada kata kerja bantu disini. So. Number two is correct. Karena sudah paralel nih. Setelah both dan setelah end. Kita ke soal nomor tiga. What came after the break was even more boring than had come before. Kita lihat. Seperti biasa. Yang mana nih yang menjadi subjeknya kira-kira. Kalau kalian melihat ada what, that. Di awal kalimat. Berarti kemungkinan dia akan. Subjeknya itu berupa non-clause. Oke. Jadi what came after the break. Ini adalah sebagai subjeknya. Satu kesatuan ini. Ini konektor. Yang sekaligus berfungsi sebagai subjek. Came adalah verbnya. Tapi satu kesatuan ini adalah sebagai subjeknya. Dan was adalah sebagai verbnya. Oke. So. Jangan bingung ya. Kemudian. Mana yang menjadi paralel strukturnya. More boring than had come before. Kita lihat ada more boring than. Notice bahwa ini comparison. Kalau kita bicara tentang comparison. Berarti kita akan ngomongin tentang perbandingan. Kalau perbandingan berarti yang dibandingkan itu harus paralel. Ataupun harus sama. Nggak boleh misalkan yang dibandingkan antara noun dengan verb. Itu nggak make sense. So. Pastikan yang dibandingkannya. Itu harus paralel. Kita cari yang dia bandingkan itu apa sih. Nah. Kayak gitu. Tinggal kita cari apa yang dia bandingkan di situ. Di sini jelas-jelas yang dia bandingkan adalah what came after the break. Biasanya yang dia bandingkan itu adalah subjek utamanya nih. So. What came after the break. Dengan had come before. Had come before. Dengan what came after the break. Menurut kalian apakah sudah paralel atau belum. Aku yakin kalian udah tau jawabannya. Bahwa what came after the break. Ada konektor. Kemudian ada subjeknya juga what ya. Jadi what itu sekaligus berfungsi sebagai subjek ya. Kemudian ada verbnya. Sedangkan di sini had come before doang. Cuma ada verb doang. Yaitu had. Ini tuh gak paralel. Karena yang dibandingkan itu adalah klausa. Habisnya ya. Ini tuh. Kalau kita ingin benerin. Oke. Habisnya ini aku tulis adalah. Ya. Had. Come. Before. Nah. Kalau kayak gini tuh bener. Jadi ini menjadi klausa. So. Karena ada perbaikan. Incorrect. Kenapa salah this? Karena yang dibandingkan itu gak paralel. Yang dia bandingkan adalah klausa. Ya. Yang subjek utamanya tuh klausa. Jadi. Seharusnya setelah then. Itu harus klausa lagi. Dengan cara menambahkan what. Di sana. Oke. So. Itu adalah. Salah. Incorrect. Kita lanjut ke soal nomor 4. He would find the missing case. Neither. Under the back. Or. Behind the sofa. Aku langsung bisa menyalahkan kalimat ini. Karena apa? Kalau ada neither. Both. Ya. Pastikan bahwa pasangannya tuh bener dulu. Kalau neither. Itu harus berpasangan dengan nor. Sedangkan disini. Or. Berarti salah dong. Secara. Pemasangan. Conjunctionnya itu salah. Jadi. Pasangannya tuh tidak tepat. Seharusnya neither. Itu berpasangan dengan nor. Oke. Makanya itu incorrect. Langsung ya. Kita gak perlu. Repet-report nomor 4 ini. Oke. Kita ke soal nomor 5. Depending on the perspective of the viewer. The film was considered. Laudable. Mediocrity. Or. Horrendous. Oke. Kira-kira ini itu yang mana yang dia paralkan. Nah yang pasti yang dia paralkan adalah yang banyak-banyak oma tuh. Oke. Subjek utamanya adalah the film. The film ini adalah subjek utamanya. Karena. Depending on the perspective of the viewer. Itu adalah. Frasa. Oke. Jadi. Ini tuh aku bisa abaikan. Karena bukan itu yang kita mau. Was considered adalah. Udah pasti verbnya. Tinggal kita bandingkan nih. Laudable. Mediocrity. Or. Horrendous. Jadi. Yang koma-koma ini kita paralelkan. Apakah dia sudah paralel secara strukturnya. Berarti kalau gitu kita harus mengetahui. Laudable itu. Mediocrity. Or. Horrendous itu. Jenis katanya itu apa. Nah. Kira-kira apa. Mungkin kalian bisa jawab. Ya. Laudable. Kalau ada akhiran L.A. Kayak gitu. Itu. Adjective. So. Kalian harus punya pengetahuan. Pengetahuan untuk strategi kali ini. Yaitu jenis kata. Part of speech. Jadi. Salah satu part of speech. Itu adalah. Adjective. Nah. Adjective. Nanti. Kita diajarkan. Dalam materi adjective itu. Bahwa ada kata-kata. Yang akhirannya ini. Oke. Berarti dia adalah adjective. Salah satunya adalah. Akhiran L.A. Ini. Adalah adjective. Kalau ada. O's. Nah. Akhiran O's. Itu juga adjective. Adjective. Berarti. Kita udah ketemu dong. Polanya. Yang dia parahkan. Pada kalimat ini. Ataupun pada koma-koma ini. Itu adalah adjective. Sedangkan mediocrity. Itu adalah noun. Kalau akhirannya. T.Y. Kayak. C.T. Jadi kalau C.T. Kayak ini. Nah. Ini kan. Akhiran T.Y. Itu adalah noun. Makanya. Ini tuh noun. Salah jadinya. Seharusnya. Mediocrity. Aku ganti dengan mediocre. Medioker. Berarti mediocre itu. Ya. C.R.E. Akhirannya. Itu adalah. Adjective. Oke. Nah. Makanya. Karena ada. Perbaikan. Itu adalah. Incorrect. Sip. Itu untuk number five. Kita ke lima soal terakhir sekarang. Seperti biasa. Kalian bisa post lagi videonya. Kalau sudah. Kita jawab sama-sama. Number six. He exercised not only in the morning. But he also exercised every afternoon. Oke. Kalau kita. Balik lagi ke strategi antara 24 hingga 26 ya. Itu tuh ada paired conjunction. Dimana salah satu dari paired conjunction itu adalah not only. Not only itu pasangannya dengan but also. Kita cek dulu. Not only but also. Berarti udah benar. Berarti secara pairednya. Secara pasangannya mereka udah benar. Baru kita cek. Ya. Subjectnya mana dulu. Subjectnya. He. Exercise. Adalah fretnya. Not only in the morning. But he also exercised. Every afternoon. Oke. Berarti dia itu disini memparallelkan. Apa kira-kira? Apa yang dia parallelkan disini? Setelah not only apa? Setelah not only itu in the morning. Berarti dia memparallelkan frasa preposisi. Kita lihat setelah but also. Ini malah dia masukkan ada subjek lagi. Ada verb lagi. Berarti ini tuh incorrect dong. Harusnya kalau kita mau benerin gimana? Karena dia memparallelkan hal yang berbeda. Harusnya he exercised not only in the morning. But also. Ini yang bener ya. But also in the afternoon. Kayak gitu. Jadi banyak yang dibenerin nih. Jadi kayak dipenggal habis setelah but ini. Karena yang bener tuh but also in the afternoon. Kalau kita mau benerin kalimatnya. Makanya nomor 6 ini incorrect. Oke. Kenapa dia incorrect? Ya karena yang dia parallelkan itu salah. Oke. Tidak paralel. Number 7. Working 4 days per week is much more relaxing than working 5 days per week. Oke. Wow. Dia cuma kerja 4 hari nih per minggu. Oke. Alright. Kita fokus ke soalnya. Di sini kira-kira apa sih yang menjadi concern kita? Parallel structure dalam soal nomor 7 ini. Of course kita akan melihat dari materi comparison. Bahwa comparison yang dibandingkan adalah. Apa? Harus setara. Yang mana yang menjadi subjeknya? Working 4 days per week. Oke. Ini adalah subjeknya. Kalau kita melihat ada verb ing yang berfungsi sebagai subjek. Itu namanya jiran. Jiran itu adalah noun. Kalau noun dia bisa berfungsi sebagai subjek. Ingat ya. Dan yang menjadi verbnya adalah is much more relaxing than. Oke. Berarti yang dia bandingkan langsung mengacu ke subjek aja nih. Kayak gitu. Working 4 days per week. Then working 5 days per week. Oke. Yang dia bandingkan kan ini. Working 5 days per week dengan working 4 days per week. Udah sama banget ya kan. Tempennya tuh udah sama banget. Jadi udah pasti nomor 7 ini. Correct. Gak ada masalah dengan nomor 7. Karena udah bener-bener paralel. Oke. Kita ke soal number 8. Sam is always good, natured, generous, and helps you. Aku langsung bisa menyalahkan kalimat nomor 8 ini. Karena. Yang menjadi subjeknya kan Sam. Ya dong. Yang menjadi verbnya adalah is. Good, natured, generous. Gross ini tuh adalah adjective. Adjective lagi. Ya. Dan helps ini malahan dia masukin verb di sana. Udah gak paralel dong. Harusnya dia masukin adjective juga. Ya gak. Makanya menjadi salah. Kalau kita mau benerin gimana. Ya helps ini. Ya untuk tambahan kosa kata dalam bahasa Inggris. Helps ini harusnya mengganti dengan helpful. Jadi kalau misalkan grateful. Kemudian helpful. Akhiran-akhiran full itu. Biasanya. Mostly mereka adalah adjective. Oke. Makanya number 8. Itu adalah incorrect. Ya. Number 9. Either you have to finish the project or the contract will be cancelled. Oke. Di sini ada either. Either itu masuk ke materi paired conjunction. Either itu harus berpasangan dengan or. Since dia sudah match. Jadi either sama or gak ada masalah. Tinggal kita bandingin setelah either dan setelah or apakah paralel atau tidak. Tinggal kita lihat. Setelah either itu subject ada verbnya. Dan setelah or. Oke. Itu ada subject ada verbnya. Ini tuh udah paralel kan. Subject verb. Subject verb. Gak ada masalah sama itu. Makanya number 9. Itu adalah correct. Oke. Kita ke soal nomor 10 sekarang. The course that you are required to take are more important than the course that you choose. Oke. Lagi-lagi ini tentang comparison. Yaudah. Kita lihat mana subject dan verbnya terlebih dahulu. Karena biasanya yang dia bandingkan adalah subject utamanya. The course adalah subjectnya that you are required to take. Ini. Oke. Ini aku kisah aja. That you are required to take. Ini adalah adjective clause. Yang mana dia menjelaskan the course. Dan yang menjadi verb utamanya adalah are. More important than. Nah ini kita masuk ke materi kita. The course that you choose. Oke. Berarti dia bandingkan the course that you choose. Oke. Pertanyaannya sekarang. Dia udah paralel atau belum? Tinggal kita lihat. Setelah then. The course. Kemudian. Klausal. Yang dia bandingkan. Yang di bagian sini ini. Kita lihat. The course. Kemudian. Klausal. Sama kan? Paralel kan? Makanya. Number 10. Itu adalah correct. Like. Oke. Yang mau aku highlight. Dalam strategi kali ini. Berulang kali. Aku ingin highlight. Bahwa. Keliatannya. Strategi 24 hingga 26 ini. Itu. Keliatannya gampang. Keliatannya. Tapi sebenarnya. It's really difficult. Kenapa? Karena kadang. Kita tidak tahu. Apa yang diparalkan. Ya enggak? Jadi. PR-nya. Adalah. Kita harus menemukan. Secepat mungkin. Mana yang diparalkan. Itu yang mana. Apalagi. Kalau misalkan. Dia itu kayak. Perge conjunction. Ataupun. Comparison. Kita kadang bingung. Ini tuh yang mana nih. Yang diparalkan. Kayak gitu. Tapi. Dengan adanya. Banyak latihan soal. Jadi. Templenya tuh. Keliatan. Oh. Ini tuh. Pasti ini yang dibandingkan. Kalau misalkan ini. Pasti ini yang diparalkan. Oke. Nanti kita ketemu lagi. Di part kedua. Untuk deliberate practice. Strategi 24 hingga ke 26. Oke.